Dasar negara kita agama, bukan Pancasila dasar negara, Pancasila itu falsa negara, dasar negara kita lihat pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang maha, negara berdasar ketuhanan yang maha, jadi dasar negara kita ketuhanan yang maha. Sejak secara politik kan, sejak Indonesia Merdeka ini ada dua kekuatan politik di Indonesia, satu nasionalis sekuler, itu disponsori oleh Bung Karno dengan Partai Nasionalis Indonesia BNI, dan nasionalis agamis, religius, yang disponsori oleh Kiai Kiai, termasuk Kiai Hashim Ash'ari, pendiri NU, yang sekarang mau dibilang tidak ada, itu tidak ada, jangan merasa, ya tidak tahu Pak Presiden, jangan merasa paling agamis, jangan merasa paling Pancasila, itu menyendirkan itu, padahal dari dulu itu memang sudah ada dua. Sejak Merdeka, BPU-PKI itu, 42 orang anggotanya itu, ya 40-an orang, itu terdiri dari toko nasionalis sekuler, dan toko nasionalis religius agama. PKI gak ada, 42 orang itu gak ada satu penutusan PKI, PKI gak maha, tahun 1948 PKI memproklamasikan Republik Rusia Raya, Muso, itulah yang ditumpas. Karena mereka gak maha, Republik Indonesia itu gak maha. Tiga minggu setelah Indonesia berdeka, 7 Agustus 1945 berdeka, 7-9 September, itu umat Islam buat kongres, kongres umat Islam pertama, 7-9 September 1945 di Yogyakarta, Ketuanya, Yai Hashim Ash'ari, pendiri NU, disitulah dicetuskan, bahwa Indonesia hanya memiliki satu partai politik Islam saja, yaitu Majlis Surah Muslimin Indonesia Masyumi. Satu saja, itu kongres umat Islam pertama, gak boleh ada partai lain, yang Islam. Tetapi, karena negara bangkrut, baru mendekat, duit gak ada, Bung Karno baru bisa menggelar pemilu tahun 1955. Pemilu pertama, pemilu pertama 1955. Menjelang pemilu pertama 1955, Bung Karno naik haji. Entah apa, lobi Bung Karno dengan tokoh-tokoh NU, pulang dari sana, dari haji, NU keluar dari Masyumi dan membuat partai politik NU, partai NU, nanda tumpah lama. Keluar dari Masyumi yang dibentuk oleh Yai Hashim Ash'ari sendiri. Akhirnya, pemilu empat partai. Pertama, PNI, Bung Karno Nasionali Sekuler. 58 kursi konstituante, MPR waktu itu. Kedua, Masyumi, pimpinan Muhammad Nasir, 58 kursi konstituante, sama dengan BD, sama, BNI sama dengan Masyumi. Ketiga, partai NU 30 kursi, dan yang keempat adalah partai PKI, pimpinan AID, 28 kursi. Jadi, NU dengan PKI itu ada selisih dua kursi. Dari situ sudah kelihatan ada dua sebetulnya kekuatan, yaitu Nasionali Sekuler yang gak mau agama dibawa dalam negara. Itu Bung Karno dan kawan-kawannya. Dan satu lagi, mau negara ini bentuknya tetap Nasionalis, NKRI, tapi bawa agama. Namanya Nasionalis Religius. Itu Masyumi dan kawan-kawan. Tapi kemudian, Bung Karno membubarkan Masyumi tahun 1960. Bung Karno membubarkan Masyumi. Akhirnya Bung Karno membuat Nasako, Nasionalis diwakili BNI, agama diwakili NKRI, komunis diwakili oleh PKI. Nasako, Masyumi menolak gak mau kerjasama dengan ateis komunis. Bukan PKI-nya dibubarkan, tapi Masyumi-nya dibubarkan. PKI 28 kursi, Masyumi 58 kursi. Masyumi dibubarkan. Dan tokoh-tokohnya di penjara. Mohd Nasir, Satruddin, Perluan Negara, Sultan Sahrir, Muhammad Ruhm. Itu ahli negosiasi kita itu, perjanjian Medya Pundar, perjanjian Renville. Itu semuanya pembicaranya Muhammad Ruhm. Empat tahun, empat bulan di penjara. Buya Hakka, Muhammad Saad, Sekjen Masyumi. Di Medan, Arsab Talib Lubis. Ini tokoh-tokoh, Masyumi di penjara semua. Tanpa diadili di pengadilan. Ini tangkap aja penjara aja. Buya Hakka sampai minum kencing di penjara karena gak dikasih minum. Dan PKI memegang peran pada waktu kemerdekaan gak ikut PKI. Bahkan memerontak tahun 48, 3 tahun setelah Indonesia Merdeka. Ketika kita baru mau perang lawan Belanda, agresi pertama Belanda mau masuk, kita ditikam oleh PKI. Tahun 1948. Tapi Bung Karno tidak membubarkan PKI. Nah, 1960 Masyumi bubar tiga nasionalisnya BNI, agamanya BNI, komunisnya PKI. Dan tokoh-tokoh yang tidak mau masuk nasakom ditangkap di persekusi. Seperti sekarang lebih parah pun di penjara dan sebagainya. Tahun 1965 PKI memberontak. Bung Karno menolak membubarkan PKI. Gak mau. Padahal udah jelas-jelas menurutkan. Kemudian Oktober 1966, Pak Harto membubarkan PKI dan diperkuat oleh ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966, PKI jadi partai terlarang sampai sekarang. Nah, setelah itu kekuatan yang memegang politik Indonesia ini dua. Nasionalis sekuler dengan nasionalis. Religius, agamis. Dua ini. Ketika dia masuk, dengarlah. Itu masuk ke rekaman yang kalian bicarakan itu. Ini penting rekaman ini nanti di sebar. Tolong dengarannya. Gak paham, gak apa-apa. Ini saya pikir penting. Dimana dapat ceramah ini? Gak dapat lain ceramah ini. Ketika jaman Pak Harto, partai pertama itu, tahun 71 masih 10. 10 partai. Tapi kemudian difusi, tahun 73 dikabung jadi 3 partai. P3 yang Islam-Islam. Nasionalis, religius. Jadi ada Parmusi, ada NU. Pokoknya yang Islam-Islam dikabung jadi P3. Lambangnya Ka'bah. Itu pusul daripada Syekh Khalil Bisri. Lambangnya Ka'bah. Pada itu, Sekber Golkar. Lambangnya pohon. Nasionalis itu. Sekuler, udah jelas. Baru PDI. Partai Demokrasi Indonesia. Lambangnya Kepala Banting Gepeng. Itu sekuler. Terusan dari Bungkarno. Nasionalis, tapi sekuler. Sekuler itu apa sih? Memisahkan agama dari negara. Jangan bawa-bawa agama dalam negara. Kalau kita, agama harus dibawa dalam negara. Sebab Pancasila itu ketuhanan yang maha. Dasar negara kita agama. Bukan Pancasila, dasar negara. Pancasila itu falsa negara. Dasar negara kita lihat, Pasal 29 ayat 1. Negara berdasar ketuhanan yang maha. Negara berdasar ketuhanan yang maha. Jadi dasar negara kita ketuhanan yang maha. Bagaimana memisahkan agama? Nah, seiring reformasi, Partai-partai Islam berhasil meraih 43 kursi. 43 persen. Bukan 43 persen. MPR tahun 1999. Dan berhasil mendudukkan Gustur. Jadi presiden. Padahal Partai Pemenang Pemilu waktu itu PDIP. Tapi kalah di MPR. Yang jadi presiden dari kolongan Islam. Dianggap Islamlah Gustur. Ketua DPR-nya Akbar Tanjung. Dari Amunni HMI. Ketua MPR-nya Amin Rais. Mantan Ketua Modya. Sudah kita kuasai. Sudah kita kuasai. Indonesia sudah kita kuasai. Maksudnya nasionalis religius. Tapi Gustur dijatuhkan setengah jalan. dipitnah korupsi Bullockit yang sampai sekarang tidak pernah terbukti. Tapi yang jelas Gustur dijatuhkan. Naiklah Megawati jadi presiden. Nasionalis sekuler. Tidak suka agama. Akbar Tanjung habis. Ketua DPR-nya bukan lagi daripada HMI. MPR malah dikebiri. Tidak punya kekuasaan apa-apa sekarang. Jadi DPD-nya jadi Dewan Perwakilan Daerah. Tidak ada apa-apa. Dan setelah itu Indonesia dikuasai oleh nasionalis. Sekuler. Sekaranglah puncaknya. Dengan keluarnya rancangan undang-undang BPIP yang dulu namanya HIP Haluan itu lagi Pancasila. Pancasila mau diperas menjadi Trisila dan Ekasila. Sosiodemokrasi. Kemudian ketuhanan itu ketuhanan yang berkebudayaan. Bukan ketuhanan yang maesah atau ketuhanan yang bersyariat. Barang cerita syariat dianggap HDI. Anti Pancasila. Padahal itu Pasal 29 negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing. Negara menjamin orang Kristen menjalankan ajaran Kristen 100%. Negara menjamin orang Hindu menjalankan ajaran Hindu 100%. Dan sebaliknya juga negara menjamin orang Islam menjalankan ajaran Islam 100%. Tapi mereka tidak mau pakai cadar dibilang radikal perempuan pakai cadar dibilang radikal perempuan pakai roh pendek dibilang radikal perempuan pakai kerudung pakai cadar dibilang kearab-araban sudah ada gerakan anti-jilbab gerakan anti-jilbab kami perempuan nusat tarah walaupun Islam tapi pakai sanggul dan pakai tusuk judulnya apa kami siap berjihad kami siap berjihad membela sanggul dan tusuk kundi biar kalian tahu serban jubah dibilang apa kadrun kadal burun padahal seluruh ormas Islam sebelum kemerdekaan mulai jamiatul khair syarikat dagang Islam Muhammadiyah Matalaul Anwar Persis 1923 NU 1926 26 Al-Wasriyah 1926 di Sumatera Utara Persatuan Tarbiah Islamiyah Perdi di Sumatera Barat Pusa Persatuan Ulama Seluracek 1934 Nahdlatul Waton Al-Irsham semuanya pendiri-pendiri semuanya termasuk Muhammadiyah NU Surban Nyuba Setelah merdeka Surban Nyuba dibilang kearap-arapan Hizbut Tahrir Radikal Ada ini memang disengaja dan dibayar itu buzzer-buzzernya baru tahu saya katanya 90 miliar duit bayarannya sedangkan dana riset COVID-19 cuma 5 miliar jadi buzzer maki-maki kita itu 90 miliar duit sedang sedang diminta diusut oleh ICW Indonesian Corruption Watch minta diusut tapi gak akan diusut percaya gak akan diusut nah siapa berarti diusut harum nasihku aja yang tak tetap apalagi itu kenapa Ustaz Abdul Somad diusir ceram kenapa Tenggujulkan lain tiap hari dibunuh sampai dibilang dosen palsu mana ada dosen palsu ada Ustaz Pekandaru percaya pula ternyata Tenggujulkan lain dosen palsu Ustaz pun hatinya membunuh mana ada dosen palsu memang menjadi pegawai negeri jadi dosen gampang jaman Pak Arto saya 15 kali testing jadi dosen testing terakhir Hitsus ada gak keluarganya yang PKI bukan main-main jadi dosen bilang dosen palsu hija-jaja palsu semua secerdas ini gak sekolah goblok betul yang dodoh ya gak kan kelihatan saya cerdas sih ngomong begini lancar kalau bodoh anu itu anu itu anu 5 menit aja 17 kali bilang anu tapi orang Islam hari ini mudah sekali dari dulu juga begitu kan Masyumi pecah jadi Nku Masyuminya kan Masyuminya ditangkap ada pula yang senang ayo tangkap seharusnya kita lihat Ustadz dihina kita prihati kita bela dong betul membela 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 kok membela penghina Ustadz akhirnya Ustadz berhenti jadi dosen bagai negeri suruh milih milih cerama atau milih jadi dosen kenapa rupanya kalau jadi dosen sambil cerama gak boleh rupanya jaman Pak Arto boleh saya jadi dosen pencerama jaman Pak Arto bangga kali usuh saya jadi pencerama gak ada usuh komplit gak pernah saya dipanggil kamu pilih usuh atau pilih cerama gak pernah sampai pensiun nah ini nasional saudara yang mulia yang ingin saya sampaikan kita negeri Riau ini jaman Pak Rusli Ciena memang dicanangkan 2020 ini menjadi pusat Melayu tapi kan gak diteruskan oleh gomendor pengganti itu 2020 belum jadi pusat juga padahal sudah sempat naik saya lihat festival musik-musik Melayu dan sudah saya kan pemusik dari kecil dari kecil saya dilatih main musik sama bapak saya tahun 1988 saya ikut cuma tablik saya berhenti main musik tapi kemampuan musik saya belum diragukan boleh tes walaupun gak pernah pegang musik saya sejak 88 belum hilang lagu karangan saya 80 sebelum saya jadi jamas tablik saya mengarang lagu 80 pop Melayu jazz keroncong macam-macam nah ketika saya lihat zaman Pak Rusli jainal itu itu musik-musik Melayu di Sumatera di Riau ini sudah memimpin tingkat nasional aransmen aransmen musik tarian-tarian Melayu itu sudah sempat lebih punggul dari Sumatera Timur dari Sumatera yang kemudian sekarang hilang saya pikir untuk membangkitkan itu tidaklah betul banyak uang yang penting ada perhatian ada perhatian walaupun saya tidak main musik lagi tapi saya tidak memusuhi musik dalam sepatu dalam makhluk hukumnya tidak haram makhluk dalam imam-imam dan lain-lain musik itu tidak haram mubah boleh seniman-seniman Melayu di Sumatera Timur itu jumpa saya saya kasih semangat kalian jangan mabuk-mabuk main musik main musik tapi sholat jaga kan tidak salah saya dulu ke musik jaga sholat tidak pernah mabuk setetes pun bir tidak pernah masuk mucik rokok sebatang tidak masuk mucik juara bintang di televisi kalau saya duduk di Sumatera tapi agama kan ada ini yang saya sesalkan kalau kemudian visi 2020 Islam pusat Melayu itu hilang sayang sekali sayang sekali bahwa Bapak Ibu Ustaz sekalian momentum hijrah ini saya berharap dengan memajukan Melayu kita memajukan Islam pakaiannya sudah jelas orang Melayu itu Islam pakaiannya pakaiannya adatnya sudah jelas Islam musiknya sudah jelas Islam pantun-pantunnya sudah jelas Islam makanannya mana ada makanan Melayu karyanjik ada karyanjik ada sati babi kalau sudah melayu sudah pasti sudah pasti di Jawa masih ada sati babi ada tongseng anjing ada di Melayu ada coba cari ada sebab dunia Melayu itu pasti dunia saya cari makanan di Melayu yang tidak halal tidak jumpa tua ada di Melayu nirada nirada tua ada ada warung tua al-barokah miliknya haji Zaiduddin ini saya tidak bergurau saya cuma memberi pemahaman bahwa dunia Melayu itu dunia Islam dari segi musiknya dari segi pakaiannya tidak ada perempuan Melayu pakai rok pendek selana pendek tidak ada saya di bagian siap-iapi tahun 1969 pulang saya ke bagian siap-iapi tidak ada wanita di daerah Riau ini tahun 60-70 itu pakai selana panjang jangankan selana pendek selana panjang tidak ada yang pakai selana panjang itu cina-cina jual ikan pakai keranjang rotan ikan katanya bagian siap-iapi ikan senangin senangin tidak ada orang Melayu pakai selana panjang tahun 70 ke bawah mesti pakai saru mesti pakai baju kurung betul betul tidak begitu juga di Sumatera Timur di Aceh apalagi di Aceh apalagi Sumatera Barat tidak ada perempuan Melayu pakai selana panjang apalagi selana pendek zaman itu Cina aja perempuan Cina tidak berani pakai selana pendek sekarang haji dua kali haji tiga kali umroh lari pagi selana pendek kemana aku ajak lari pagi kalau pakai selana pendek kenapa banyak nutup aurat wajib apa enggak wajib pakai kol-kolah lagi wajib tapi kenapa buat aja pakai selana pendek panas kita harus kembalikan lagi mengembalikan budaya Melayu itu sama dengan mengembalikan Islam oh berlebihan tidak karena Melayu itu pasti Islam dari segi makanan minuman enggak ada makanan minuman Melayu yang haram itu enggak ada 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 dari segi pergaulan sampai tahun 70-an tidak ada orang Melayu itu yang pacaran nah ada pacaran saya ingat kakak sepupu saya bu Roslaini bu Roslaini ini sepupu saya sekolah di Padang Panjang ini yang putri Bapak Ismail Suko dijodohkanlah untuk kawin dengan Kak Roslaini jadi Bang Ismail Suko datanglah jumpa Roslaini Kak Roslaini tinggal sama abangnya kalau liburan Natar 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 itu bapaknya Wakil Gubernur sekarang Edi Natar Natar itu abangnya Ismail apa-abangnya Roslaini abang-ibangnya apa-abang Ismail Suko bertemu pertama apa-abang Ismail Suko berdebar-debar 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 jumpa dan rumah abangnya berdebar-debar kemudian dilamar nikah tidak ada pacaran dan ternyata di tanah Melayu Betawi pun tidak ada pacaran yang pacaran itu penjajah Belanda tuan dan nyonya Belanda tidak ada orang Melayu Betawi Melayu ya pakaiannya pun nyanyinya Asam Kanak wahai Asam Kanak nyanyian anak darah manja ini lagu Melayu lama untuk menghibur kita semua itu lagu Melayu joget Asam Kanak dari Betawi Jali-Jali itu lagu Melayu ini dia si Jali-Jali yang lain lagu Melayu dan lagu Melayu yang asli itu kan sudah Melayu pop ya Melayu asli itu seluruh Indonesia sama walaupun namanya beda-beda di Malaysia namanya Selendang 5 di Betawi namanya lain lagi tapi sama di Ruwan Saidi ahli sejarah Betawi mengakui ada syair Melayu yang dinyanyikan tapi nadanya seluruh Indonesia sama tinggilah tinggi ini Melayu Betawi tinggilah tinggi si pohon jati hingga pisana Purung Merpati Alangkah malam anak Betawi menjadi guli di negeri sendiri disini namanya Selendang 5 di Malaysia kalau disini namanya bangsawan keudara saya kalau ada sandiwara radio bangsawan keudara lagunya itu penceng 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 iya kan honon katanya nayan rajanya sama judul Indonesia itu tidak kenal kita pacaran pacaran nah Benyamin S seorang seniman Betawi waktu Bung Karno berkuasa Bung Karno gak mau ada musik gak nge-ngo musik gaya barat gaya Beatles gak suka makanya bintang radio televisi dibuat oleh Bung Karno waktu itu belum ada televisi bintang radio itu lagu hiburan kemudian lagu geroncong kemudian lagu melayu kemudian lagu seriosa gak ada lagu pop gak ada gak ada hiburan pop gak kuspus mengarah lagu-lagu gaya Beatles gak boleh di Jakarta rekaman rekaman ke Malaysia ke Kuala Lumpur top lagunya terkenal pulang di penjara karena puspus masuk penjara karena lagu-lagu barang gak suka Bung Karno dia karang lagu di sana rumahku dalam kabut biru ke Jakarta aku akan kembali walaupun apa yang akan terjadi tangkap dia masuk penjara Bung Karno gak mau akhirnya penyamin S mengarang lagu gambang kromo lagu melayu betawi tapi gayanya gaya pop dibikin iramanya supaya diizinkan Bung Karno nah lagu itu terkenal di seluruh ASEAN nama judul lagunya Nonton Bioskop itu menyindir kebudayaan pacaran yang sudah mulai tumbuh di kalangan elit-elit elit-elit Indonesia yang sekolah Belanda mulai pacaran-pacaran gaya Belanda malam minggu aneh pergi ke Bioskop bergandengan ameh pacar nonton kuboy sepatu apa beli karcis tahu-tahu kehabisan dasar sial terpaksa beli catutan dulu beli karcis kalau habis diborong sama calu jadi kalau mau nonton beli sama calu harganya tiga kali lipat empat kali lipat namanya calu dulu Bioskop itu penuh anjri orang akhirnya nonton pakai karcis empat kali lipat lebih mahal beli sama calu adu emah asiknya nonton dua dua angkai nyonyi dan tuan yang pacaran itu nyonyi dan tuan Belanda di gedongan yang punya rumah gedong cuma Belanda kita rumah dari bambu mau beli minuman kantong kosong gelandangan malu ame tunangan kebingungan ilang habis aneh terpaksa nganterin masuk kampung jalan kaki kegelapan perkampung sepatu baru baru aja dibeliin dasar sial pulang pulang nginjek gitu dulu orang buang air besar di jalan gak ada WC jadi yang pacaran itu tahun 60-70an itu itu nona-nona Belanda ada orang Melayu berpacaran kakek saya itu kenal sama nenek saya itu di Pelaminah bagaimana bisa kawin diintip dari pohon perempuan perempuan itu tutup wajah cuma nampak matanya aja pakai saru kayak hantu-hantuan gitu mencuci baju ke sungai dicegat di atas pohon begitu mereka jumpa sesama perempuan dia buka mukanya dilihatlah dari perempuan-perempuan tubuh siapa yang paling cantik oh yang baju merah itu cantik begitu mereka pergi turun dari pohon diikuti ke kampung mana baju merah buka ditutup baju merah oh rupanya oh berarti baju merah itu anak Pak Hussein kirim neneknya ke sana merisik apa namanya merisik pura-pura makan sirih sesama perempuan anak ke mana yang cantik keluarlah anak oh cantiknya ini yang baju merah oh ini namanya siapa ini si Anu nenek kasih tau ada lah namanya si Anu memang cantik lah pula nah mau kau mau diresek resek lamar lamar nikah jumpanya di pelaminan gak ada pacaran-pacaran apakah ini tidak perlu ditulis lagi siapa yang menulis ini belianlah anak-anak muda ini dari dunia Melayu dunia Islam ini jangan pernah berpikir Melayu bukan Islam jangan anda akan tersesat berpikir kalau berpikir Melayu pasti berpikir tentang jangan coba-coba menghilangkan ini yang perlu saya pikir dalam hijrah ini saya tidak cerita agama karena ini khusus Melayu saya cerita Melayu sebagai anak Melayu tentu saya merasa ini salah satu tanggung jawab saya juga saya kan sibuk dengan dakwah saya serahkanlah kepada Pak ketua dunia Melayu dunia Islam untuk membentuk tidak perlu biaya mahal kalau cuma mencatat 10-12 kerajaan yang ada di sini tak payah jalan aja jalan aja itu ini selembar-selembar aja lah ya panglima-panglimanya itu panglima laksamana laun jari laut itu saya jumpa orang yang pernah jumpa beliau itu lidahnya berbulu itu laksamana rajin laki lidahnya berbulu itu kuburannya ada dan saya pernah diarah sana harum kuburannya itu harum berarti syahid ini orang bela agama perang melawan penjajah Belanda batu batu nisatnya itu tiang kapal Belanda yang ditenggelamkannya itu dijadikannya batu nisat tenggelamkannya kapal Belanda perang lawan dia adik selaminya diambilnya tiang layarnya itu dibilangnya ini untuk batu nisat kalau saya mati ini batu nisat laksamana raja di laut di bekalis senyepaknya itu batu nisatnya tiang layar kapal penjajah Belanda waktu saya diarah harum matikan syahid siapa pula memberi minyak wangi ke kuburan beliau ini yang perlu kita tulis ulang kita bukan bangsa primitif ketika penjajah penjajah kapir datang kembali dan penjajah nisat ini kapir semua Belanda Portugis Spanyol Jepang Inggris ya kan kok sekarang yang dibenci Arab yang jajah kapir yang dibenci Arab yang korupsi rata-rata keturunan suku ibu saya Cina tau-tau yang dibenci Arab Habib Rizik dibenci kiai-kiai dibenci bagaimana cara berpikir hari ini siapa memperbaik atau kita biarkan aja ini rusak sampai hari kiamat atau kita perbaikin bagaimana perbaikin tulis buku kemudian kita buat dialog-dialog pakai video begini panggil saya panggil tokoh-tokoh adat yang lain bicara saya kan sudah tokoh juga jangan berbukti cuman orang gak tau dipikir orang saya cuman pencerama saya ini pemusik sastrawan penukis saya juga ahli sejarah juga kalau untuk Melayu lah ya banyak berjalan lah saya nah terakhir saya ingin kasih tau bahwa di seminar baru-baru ini maulid nabi kemarin saya cerama di Aceh Tengah Takemon ternyata dapat situs digali ada kuburan batu nisan batu tertulis la ilaha illallah sudah 4.000 tahun siapa pula membawa la ilaha illallah ke Aceh ke Takemon kerajaan lingga 4.000 tahun nabi Muhammad aja lah baru 1.400an tahun memang disitulah ilaha illallah saja tidak ada Muhammadun Rasulullah bupatinya nanya saya bingung kenapa ini cuma la ilaha illallah tidak ada Muhammadun Rasulullah saya bilang nabi Muhammad belum lahir siapa yang bawa kemungkinan anak nabi Ibrahim soal nabi Ibrahim itu istrinya 4 itu tidak gunanya diskusi diskusi begini nabi Ibrahim itu menurut Qasasul Abiyah Ima bin Bukasir istrinya 4 istrinya pertama Siti Sarok tidak punya anak sampai menepose kemudian istri kedua Siti Hajar orang kipti Mesir kulitnya agak hitam punya anak Nabi Ismail 14 tahun setelah Nabi Ismail lahir Siti Sarah hamil ditulis di Quran isangnya lahiran anaknya Ishak Nabi Ishak kemudian Nabi Ibrahim kawin lagi yang ketiga dengan seorang wanita namanya Kontura anaknya 5 anaknya 6 anak pertamanya tinggal di Jordania namanya Madian menghasilkan suku Madian suku Madian ini nabinya di Quran disebut Nabi Shu'aib mertuanya Nabi Musa penipu timbangan adik-adiknya Madian tulang ke negeri ibunya dimana India India itu bukan India nehi-nehi itu India itu ini 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 negeri disebut India waktu di Jajah Belanda disebut India Belanda samudranya juga ini disebut samudera Indian Ocean ini negeri India dulu zaman Rasulullah disebut India ini nah ternyata Kamboja itu dulu namanya negara Champa itu wilayah negaranya itu Vietnam sekarang yang sempit itu Vietnam disitu ada sebuah pelabuhan namanya Konsura kemungkinan Konsura itu orang Champa dari Konsura itulah kemudian kerajaan Kamboja ini Champa ini di Serbu Cina hancur kerajaan ini turun ke bawah orang Champanya turun ke bawah ke Kamboja sekarang sepertiga Kamboja itu suku Champa 100% Islam sebagian pergi ke Sumatera oleh Raja Aceh dikasih tanah namanya Jembah di Aceh ada Jembah dan bahasanya dengan bahasa Champa sama persis kemudian kalau bapak-bapak ke Vietnam boleh juga lah dunia-bapak dunia Islam pergi ke Vietnam lewat Covid ini lihat museumnya itu nama Raja-Raja Vietnam sebelum di Jajah Cina itu namanya Saripudin Masarudin pakai telur belangan Raja Vietnam tapi namanya dulu Champa sebelum dirampok sama Cina kemudian Champa itu turun ke bawah Champa sekarang itu Kamboja Kamboja itu ketiga subuh Laos Kemer Champa Champa itu 100% Islam saya sudah dua kali Kamboja sebagian ke Aceh nah anak Kontura itulah yang pulang ke negeri ibunya kemungkinan yang satu ke Aceh Tengah itu yang kumurannya lah ilaha dan ini ditulis dalam kitab Bidayah Tunihaya Imam bin Mekati bahwa Kontura itu orang India orang sini orang timur dan anaknya cuma Madian saja yang tinggal di Jordaan Timur Tengah selebihnya pulang ke negeri ibunya oleh karena itulah Sumatera ini mengenal agama Tauhid ribuan tahun sebelum Rasulullah lahir sebab dibawa oleh anak-anak Nabi dan dalam sejarah Queen of Sheba Ratu Sabah itu ketika masuk Islam kawin sama Nabi Suleyman Nabi Suleyman wafat dia dikejar-kejar kaumnya maka dia melarikan diri ke negeri ini karena Nabi Suleyman mengambil emas dari wilayah Opir itu 400 peti emas Opir itu dekat pesaman situ pesaman jadi Nabi Suleyman 2000 2000 tahun yang lalu sudah mengambil emas 400 peti dari pesaman situ Opir Gunungan Opir ini kan pulau ini disebut pulau Suwarna Duwipa Suwarna Duwipa itu artinya pulau emas Suwarna itu emas Duwipa itu pulau Jawa Duwipa pulau Padi Jawa itu pulau Padi Sumatera ini Suwarna Duwipa pulau lebih banyak emas kita dari Papua belum diambil dulu sudah diambil yang mana Nabi Suleyman Ratu Sabah lari kemari itulah yang mendirikan candi-candi yang ada di sini makanya candi di Sumatera dibilang candi muda marah sekak pembohong besar candi muanatakus itu tadi tauhid bentuknya lah ilaha ilallah begini cobalah pergi ke candi muanatakus cari ada sepotong patung muda di sini ada ada gak ada kok berani bilang candi muanatakus itu candi muda kalau berobuduri ya banyak patung-patung mudanya muanatakus tidak ada satu potong candi itu patung muda ini pembohongan sejarah dibilang katanya tulisannya sansekerta begini disitu saya cari-cari gak ada saya kan tahu orang saya jurnusan sastra cari-cari gak ada ternyata tulisan di muanatakus tulisan aramaik wauha lam alif hamzahiyah loh itu bukan tulisan sansekerta itu tulisan aramaik aramaik itu bahasanya nabi ibrahim dari aramaik turun nabi ismail menjadi arab turun nabi ishad menjadi hebrew bahasa ibrani hidupnya bahasa aramaik tulisannya wauha lam alif hamzahiyah bagilah tunia melayu dunia melayu makanya gak ada orang melayu agama buddha ada ketemunya orang melayu agama buddha jadi kok berani bilang sumatera ini dulu dikuasai buddha mana buktinya buddha pernah berkuasa di tanah sumatera di mana saya pergi ke candi portibi mendilik padang lawas bentuknya lah ilah inallah juga sepotong itu candi buddha gak ada di situ kok dibilang muara apa candi portibi itu candi buddha saya pergi ke muara jambi ada beberapa candi di sepotong gak ada batung buddha kalau dibilang candi buddha ini tugas studia melayu dunia islam apa bisa bekerjasama dengan universitas sumatera utara karena sana ada jurusan sejarah mudah-mudahan sampai sini aja ceramah ini mudah-mudahan adalah hal-hal yang menarik kalau saya cerita agama udah biasa tiap hari saya cerita agama hari ini saya cerita melayu dan agama tentunya agama jangan murtad sampai mati hai anak-anak melayu karena inilah agama kita sejak zaman anak Nabi Ibrahim alaihi salam dari istri ketiga kontura istri keempatnya namanya Hajun binti amin jadi Nabi Ibrahim itu istri yang empat yang kita kenal berapa? buah harusnya berapa? empat dan yang ketiga itu kontura kemungkinan memang orang sini orang negeri Nusantara itu maka tidak heran kalau Nusantara ini 90% Islam Singapura itu kekerajaan Islam namanya Temasek di Rampok Cina sekarang gara-gara pemilu Likwanyu waktu pemilu pakai peci pakai telur langah dicoblo sama orang Melayu habis Melayu di asan hanya gak boleh pakai mic di Singapura sekarang pakai mikrofon gak boleh padahal itu jelas kerajaan Melayu namanya Temasek Filipina sebelum Spanyol menjajah sana mereka itu kerajaan Islam namanya kerajaan Sulu kota ibu kotanya Fi Amanillah Fi Amanillah gak bisa mulut pemakan babi bilang Fi Amanillah Manillah Fi Amanillah itu kerajaannya namanya Su dan ketika perang melawan penjajahan Spanyol banyak sekali pejuang-pejuang Jawa yang pergi ke sana ikut perang ada komik yang namanya Mat Pelor waktu saya kecil-kecil Mat Pelor itu pejuang Jawa yang ikut perang membantu kerajaan Sulu melawan penjajahan Spanyol kemudian dipaksalah menjadi negara Kristi begitu juga di Amerika Latin ada zombie 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 itu bukan hantu zombie itu pahlawan Islam melawan penjajahan Spanyol malam-malam bergerial bergeriannya pagi-pagi sudah mati penjajah-penjajah Spanyol maka disebut zombie serangan zombie zombie itu pahlawan Islam di Brazilia satu-satunya negara Amerika Latin yang berbahasa Portugis tidak berbahasa Spanyol Mexico Lima Peru semua kan bahasa Spanyol Venezuela semua bahasa Spanyol kenapa Brazilia bahasa Portugis kalau mereka melawan Spanyol berperang muda-muda Afrika yang diculik dijadikan pekerja-pekerjaan perkebunan di Amerika Latin itu banyak orang Islam salah satunya adalah zombie yang melawan penjajahan Spanyol ini kan perlu diungkap pulang sama dengan Fatimura Fatimura itu bukan Thomas Matulesi ternyata namanya Ahmad Lucy Fatimura pejuang Melayu itu karena di negeri Apon itu ada satu kampung namanya Kampung Fatimura mayoritas Islam disitu jadi orang Belanda ditulisnya Thomas Matulesi padahal sebetulnya namanya Ahmad Lucy inilah saya pikir perlunya pertemuan ini dan perlunya dibentuk dunia saya siap dengan kawan-kawan dari Fakultas Astra Usu untuk membantu diadakannya dialog-dialog sekarang kan gak mahal pakai zoom aja kami di Medan bapak disini pakai zoom gak mahal semua kita punya laptop Ustadz punya laptop cara kita buat satu tema kita bicarakan kita tulis kita sebarkan di Youtube bicara-bicara tentang dunia Melayu dan dunia Islam mudah-mudahan kita menjadi negeri yang baldatum terima kasih atas segala perhatian memahaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum terima kasih terima kasih terima kasih